Sedara Ikatan Keluarga Besar Papua, IKBP Jakarta menggelar perayaan Natal bersama untuk memperarat rasa persaudaran orang Papua yang berada jauh dari kampung halaman. Mengusung tema Natal tahun ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ikatan Keluarga Besar Papua menggelar perayaan Natal bersama di kantor wali kota Jakarta Utara. Tema Natal tahun ini, yang dikutip dari Injil Matius Pasal 2 Ayat 12, dimaknai sebagai momentum kebangkitan umat Kristiani untuk meraih masa depan. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Jane Mary Tulung mengatakan, perayaan Natal bersama IKBP diharapkan dapat memperarat rasa persaudaraan orang Papua, terutama saat berada jauh dari kampung halaman. Ini merupakan suatu persekutuan yang, atau suatu ikatan yang betul-betul harus dirawat, harus dijaga, dalam rangka tetap menjalin rasa persaudaraan antara sesama warga Papua yang ada jauh dari tanah Papua. Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua Ayub Fai Diban menyatakan, melalui perayaan Natal bersama ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi anak-anak Papua dalam mengembangkan potensi diri masing-masing melalui firman Tuhan. Natal ini memang sudah rutinitas tahunan bagi kami umat nasarani, sehingga wajib kita untuk harus melaksanakan ini, agar dapat mempersatukan kami dalam kasih Kristus dan juga memberikan kami penjarahan lewat firman Tuhan yang akan menggugah kita anak-anak Papua ini agar tidak jauh dari Tuhan, agar merujut kepada persatuan dan kesatuan untuk mencintai dirinya sendiri, berkeluarga, bermasyarakat, dan juga berbangsa. Perayaan Natal bersama IKBP diikuti warga Papua yang berada di Jakarta, baik yang sedang menempuh pendidikan maupun yang sudah bekerja. Perayaan Natal bersama ini terdiri dari kegiatan rohani atau ibadah, lalu diikuti acara hiburan dengan menampilkan berbagai tarian dan musik khas Papua.